Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mencoba memperbaiki mesin IR Advan 6275 Dengan kerusahaan error E840-001 Langsung saja kita buka unit pemanasnya Biasanya error E840 itu kerusahaannya terjadi di sekitaran shutter Shutter pemutarannya kurang baik Bisa juga dikarenakan upper roll atau busing atau juga gearnya ada yang pecah Untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka mesinnya Kita buka motor fixinnya Ada 3 baut di depan Dan soket-soketnya kita lepas Kemudian penguncinya pemanas Ada 1 baut di depan Dan 1 baut di belakang Kemudian kita lepas semua soket kabel ini Kita lepas perlahan Dan hati-hati jangan sampai ada kabel yang putus Jika sudah terlepas semuanya Kita tarik Kita ambil unit pemanasnya Dan disitu terlihat Aperolnya letak Langsung saja kita bongkar Dengan cara buka bau depan ini ada 2 Kita ambil Disitu terlihat Retainernya lepas Dan pikirnya juga lepas Lalu yang belakang Kita buka juga Ada 2 baut Sudah sudah Pengaitnya kita lepas Dengan cara kita tekan Dan Aperolnya kita tarik Kita lepas Pengunci belakangnya Ada 2 baut Kemudian kita siapkan Aperol yang baru Biring Itu berada di dalam Kemudian kita kencangkan Baut penguncinya Kanan dan kiri Mohon maaf Videonya Kameranya agak miring Posisi Waktu Ngerjakan Itu parisnya juga Harus ada di dalam Kemudian kita pasang Retainernya Jika sudah Kita masukkan Yang ada penguncinya Itu di dalam Dan yang ada Akhirnya Di depan Kita Kita Tekan penguncinya Kemudian yang belakang dulu Kita repatkan Bautnya Baru kita Pindah yang depan Kita Manggapkan dulu Biar penggerak Shutter Dan kita putar Shutternya Sampai mentok Dan Biarnya juga Kita putar Sampai mentok Sesuai dengan Arah shutternya Jika sudah masuk Kita baut Kanan dan kiri Kita tes dulu Kita putar Sampai mentok Ke kiri Dan kita putar Kembali Sampai mentok Ke kanan Jika sudah lancar Baru unit pemanasnya Bisa kita masukkan Ke Susunan Sama lower rollnya Penguncinya Kita kembalikan Di depan Satu Dan Soket-soketnya Kita pasang kembali Dan kita rapikan Susunan kabelnya Belakangnya juga Seperti itu Kita Pasang Pengaitnya Kita baut Dan kita rapikan Semua kabel-kabelnya Sudah Motor fixing Siap Kita masukkan Dengan cara Kita baut Ada tiga Di atas satu Dan di bawah Kanan dan kiri Masing-masing Satu Kita putar Baru kita pasang Soket-soketnya Dan kita rapikan Kabel-kabelnya Jika sudah Covernya kita tutup Dengan dua baut Dan unit pemanas Siap Kita masukkan Ke mesin Fotokopi Kita masukkan Ke mesin Fotokopi Nanti kita baut Di ujung Depan Dan Di ujung Belakang Serta Baut Pengaitnya Jika sudah Coba kita Nyalakan Mesinnya Kita tunggu Sampai ready Dan bisa Buat Fotokopi Kembali Demikian Tutorial dari kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati